Alat berat adalah sebuah mesin yang mengangkut daya beban yang tak bisa ditampung oleh truk ataupun mobil pengangkut yang berkapasitas tertentu. Tentunya kalian pernah melihat alat berat di sekitar rumah kalian atau melihatnya di wilayah pertambangan. Nah guys, kali ini kita akan kasih lihat kamu 7 alat berat terbesar dan tercanggih di dunia ala Youtube Flank. Lieber R9800 Lieber R9800 raksasa ini diproduksi oleh Lieber Group, komplek perusahaan manufaktur Jerman dan salah satu terbesar di dunia untuk tipe sejenisnya. Alat ini digunakan untuk pekerjaan berat di pertambangan terbuka. Kendaraan ini memiliki berat 656 ton dengan mesin diesel Kamins K180E, 16 silinder dan kapasitas 50,3 liter mampu menghasilkan daya sebesar 3.000 hp pada putaran mesin 1.800 rpm. Sedangkan kekuatan untuk menggali tanah adalah 1.800 kn. Kapasitas tangki bahan bakar adalah 13.000 liter. Sedangkan kapasitas tangki hidrolik adalah 4.600 liter. Dan tekanan maksimum hidrolik adalah 350 bar. Bagger 288 Exavator ini diproduksi oleh perusahaan Jerman bernama Echirob. Untuk perusahaan energi dan pertambangan bernama Rain Brown. Alat ini selesai diproduksi pada tahun 1978 dan memiliki tinggi sekitar 95 meter, panjang 250 meter, dan berat hingga mencapai 13.500 ton. Setiap harinya alat ini mampu menggali. Bagger 288 terdiri dari dua bagian, yaitu Bagger Wheel Exavator yang berfungsi sebagai alat penggali dan Crowler Transporter sebagai penumpang alat ini. Pada tahun 2001, Bagger 288 berpindah lokasi untuk terakhir kalinya. Alat ini menempuh perjalanan sejauh 22 kilometer dan dibutuhkan waktu 3 minggu untuk sampai ke lokasi yang diinginkan. Untuk mempermudah proses perpindahannya, para pekerja memberikan lapisan pasir atau menyebarkan rumput khusus saat alat ini harus menyebelangi rel kereta, jalan raya, dan lokasi lainnya. Bahkan beberapa tiang listrik harus dipindahkan saat proses perpindahan alat ini. Talcraft RB-293 Exavator ini diproduksi oleh perusahaan industri asal Jerman, yaitu Talcraft Industri. Exavator ini bahkan tercatat dalam Guinness World Record sebagai kendaraan darat terbesar di dunia. Exavator ini memiliki tinggi lebih dari 94,5 meter, panjang 200 meter, dan berat lebih dari 14.000 ton. Bucket pada Exavator ini diameternya mencapai 70 meter, dan masing-masing bucket dapat mengangkut 20 kubik. Setiap harinya, mesin ini mampu mengangkut 240.000 meter kubik material, dan membutuhkan 5 orang untuk mengoperasikan alat ini. Dibutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk merakit alat ini, dengan biaya lebih dari 100 juta USD. Mobile Launcher Platform The Mobile Launcher Platform atau MLP merupakan kendaraan angkut satelit teraksasa, yang mempunyai berat 8,23 juta pond. Apabila dibongkar, mempunyai berat sekitar 11 juta pond, lengkap dengan satelit diatasnya. Kendaraan ini mempunyai dimensi panjang 160 kaki, lebar 135 kaki, dan tinggi sekitar 25 kaki. MLP adalah salah satu dari tiga struktur dua lantai yang digunakan oleh NASA, untuk mendukung Saksato, selama transportasi dari pabrik untuk diluncurkan di PET 39A, kira di Space Center, dan juga bisa sebagai kendaraan peluncur roket. Caterpillar 797F Truk dengan muatan terbanyak Truk besar ini nampak seperti sebuah rumah, dibuat oleh pabrik caterpillar asal Amerika Serikat. Truk ini dibuat untuk keperluan pertambangan dengan produksi yang sangat tinggi, Dan untuk konstruksi berat, kapasitas muatan dari truk merupakan salah satu yang tertinggi dan terbesar di dunia. Model ini diperkenalkan pada tahun 2008, dan memiliki produksi penuh pada tahun 2009. Model terbaru ini jauh lebih besar dan kuat dibanding dengan model sebelumnya, yaitu seri 797B, dan memiliki kapasitas daya angkut sebesar 400 ton. Sedangkan yang seri 797B, cuma sebesar 380 ton. 1805B, Bucerus Eri yang dijuluki Big Brutus, mempunyai tinggi 49 meter dan berat 11 juta pounds, adalah skop fisik terbesar kedua di dunia. Digunakan dari tahun 1960 sampai 1970. Saat ini dipamerkan di Museum Pertambangan dan Mineral Barat di Kansas, Amerika Serikat. Kapasitas baget sekitar 190 ton, dan mencapai kecepatan maksimum 0,22 MPH. Dan pada tahun 1962, harganya sekitar 6,5 juta USD. Terek 3319 Titan Terek 3319 Titan adalah salah satu truk bermuatan terbesar yang beroperasi sampai tahun 1998. Jika bermuatan penuh, truk ini bisa mencapai kecepatan 29,8 MPH. Dirancang dan dibangun oleh divisi Terek dari perusahaan General Motor pada tahun 1973, dan setelah 13 tahun beroperasi, Terek Titan ini sekarang dimuseumkan dan dipajang di Separwood, British Columbia, Kanada. Terek 3319 adalah versi terbesar dari seri 33 Terek, Haulest Offroad. Terima kasih sudah menonton dan support channel ini hingga saat ini. Bagi kalian yang suka video ini dan ingin channel ini berkembang, silahkan di like, share, dan subscribe. Matur suun! Terima kasih sudah menonton!